Kelurahan Kerendang adalah bagian dari kecamatan Tambora yang merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Jakarta bahkan Asia Tenggara. Hal ini dipicu oleh aktivitas ekonomi perdagangan yang mendatangkan penduduk dari luar kota dan mengakibatkan bentuk fisik ruang kota dengan hunian yang saling berdempetan. Kondisi ini menjadikan Kerendang Tambora sebagai kawasan yang rawan kebakaran. Sudin Gulkar Mat, Jakarta Barat mencatat bahwa Tambora pernah menjadi wilayah dengan kasus kebakaran paling banyak di Jakarta Barat selama puluhan tahun dengan kejadian 3-4 kali dalam satu tahun, yang disebabkan konsleting listrik, material bangunan, kepadatan dan jarak antar bangunan, dan aktivitas penduduknya. Bencana ini menyebabkan kerugian harta benda, trauma psikologis, hingga hilangnya nyawa. Pixel Kos Kerendang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana arsitektur dapat berperan mengatasi bencana kebakaran. Proyek ini menawarkan konsep resiliensi dalam berhuni, di mana pada konteks kerendang, resiliensi adalah bagaimana warga beserta kawasan menanggapi bencana kebakaran dalam tiga tahap, yaitu pencegahan, penanganan, dan evakuasi serta pemulihan. Konsep ini diwujudkan ke dalam beberapa prinsip, yaitu immunity to trauma, flexible and can be altered, responsive to disaster, timeless and tough, affordability, and connects with nature. Metode perancangan yang digunakan pada proyek ini adalah menggunakan grid-grid pixel, di mana setiap kotak dapat disewa secara bertahap oleh penghuni sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan ekonomi mereka. Setiap modul hunian dapat dipasang dan diganti bila terjadi kebakaran dan diharapkan memudahkan proses evakuasi ketika bencana terjadi. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi ketidaknyamanan berhuni akibat kepadatan penduduk, mulai dari kriminalitas hingga bencana kebakaran serta mendatangkan manfaat secara sosial dan ekonomi tanpa menghilangkan fungsi dagang dan jual beli yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.